Kebijakan pemerintah memperketat penyaluran BBM bersubsidi solar dikeluhkan nelayan kecil di Kabupaten Pati. Salah satunya daman, nelayan dari Desa Bumirjo, Kecamatan Juwana. Sejak tidak diperbolehkan membeli solar di SPBU, biaya operasional melautnya naik. Ia menjelaskan bahwa para nelayan kecil di Pati hanya boleh membeli solar di dua SPBN. Lokasinya di Banyutowo, Kecamatan Dukoseti, dan di Bajumulya, Kecamatan Juwana. Daman menceritakan bahwa bulan lalu para nelayan masih bisa mengakses solar di SPBU, asalkan ada surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun setelah itu kebijakan tersebut dibatalkan. Lebih lanjut daman menambahkan bahwa untuk mengakses solar di SPBN tentunya akan menambah pengeluaran untuk operasional. Lantaran harus membayar upah tukang ambil solar. Di sisi lain, daman mengharapkan para nelayan diperbolehkan lagi mengambil solar di SPBU. Terlebih masa-masa saat ini tangkapan nelayan tidak optimal karena cuaca yang tak pasti. Sementara Kepala Bidang Nelayan Tangkap DKP Pati, Sujarta, membenarkan regulasi penyaluran solar subsidi tersebut. Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan agar penyaluran solar lebih tepat sasaran. Stok solar subsidi nasional makin berkurang, sehingga membutuhkan manajemen penyaluran yang lebih ketat. Namun Sujarta meyakinkan bahwa tidak ada kelangkaan solar subsidi di SPBN. Alokasi solar diprediksi masih tersedia untuk nelayan kecil hingga akhir tahun. Dari Pati Mohanwar, Mitra Pos, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.